Halo, saya Arturi Rawan. Hari ini saya sama Syarine Nandimanyu. Siapa sih gak kenal dia kan? Pemain salah satu pemain terbaik di Liga Indonesia dan sangat muda ya. Dan ada cerita menarik, kayaknya sudah semua udah tau lah dia bakal main buat DDT ya. Itu salah satu klub, bukan salah satu klub, klub terbesar di Malaysia buat saya. Dan fasilitasnya pun saya lihat gak kalah sama fasilitas tim-tim di La Liga atau gak di Premier League segala macem. Jadi luar biasa, mungkin mulai langsung aja. Mungkin ceritain dikit bro, gimana sampai ke DDT dan gimana rasanya bakal main untuk klub sebesar DDT. Dan excited gak? Jadi awalnya tuh udah dari beberapa tahun lalu sempat ada konteks juga. Dan kebetulan sekarang agensi aku dari Insta Project Group itu ada di sana kan main. Diko Insta, Jalan Nacho Insta juga. Mereka ngebantu juga follow up semua tentang aku ke Prince. Dan untuk tahun ini kemungkinan aku akan di Laun dulu ke luar Malaysia. Karena kuota asian DDT itu masih full ya. Masih ada Haris Harun juga di sana sebagai captain. Dan tentunya excited banget lah bisa menambah jam terbang, bisa pengalaman juga bisa bertambah. Sekarang kan udah mau ke DDT dan mungkin di pinjamkan ke klub luar kan. Jadi persiapan lu itu gimana sekarang untuk siapkan diri untuk main di klub luar? Soalnya kan anggapannya bakal susah lah ya. Banyak kompetisi di sana kan levelnya juga sangat tinggi. Jadi persiapan yang Syarin Abimanyu ngambil sekarang itu sebelum keluar apa aja? Tentunya ya kalau untuk sekarang pastinya mental paling utama ya. Paling utama itu mental karena di luar juga pasti kulturnya beda kan sama di Indonesia. Dan mungkin ya kalau yang lain-lain seperti menjaga kebugaran tubuh atau tetap bisa fit lah intinya selama di Indonesia ini. Ya intinya begitu sih. Dan buat saya, si Abi sih kalau ngomong teknik dan skill, nomor satu Indonesia ya. Serius buat saya salah satu pemain terbaik. Dan saya yakin juga fisik dia bakal sangat bagus ketika keluar. Pasti lu di push banget kan di sana kan dengan pola latihan yang sangat keras. Itu gue pernah main juga kan di luar kan pasti latihannya keras lah bro. Lebih keras, lebih main fisik gitu. Tapi juga dengan modern day football itu, buat gue sih Abi bisa banget gitu loh. Bisa banget gitu. Dan lihatlah si Iniesta Chavi sekarang juga posturnya gak bisa besar-besar. Tapi yang penting kan pemikirannya cepat, tekniknya ada. Jadi saya yakin pas lu di luar itu, lu bakal jadi pemain yang lebih hebat lagi lah. Amin lah. Lu mau nanya mungkin kan di luar itu pasti lah. Gak mungkin segampang itu langsung. Gak mungkin semua smooth lah ya. Pasti ada kendalanya. Gimana pikiran lu itu kendala apa aja yang lu bakal ngalamin di luar? Dan gimana cara mengatasinya? Kalau untuk kendala sih mungkin dari segi bahasa gak terlalu masalah lah ya. Karena aku kan waktu itu 5 tahun di sekolah di Spanyol juga. Paling lebih ke kultur aja sih. Kalau kultur mereka itu seperti apa, lu bisa adaptasi dengan cepat, masyarakat itu gimana, semua sikapnya. Paling lebih ke situ aja. Ya mantep. Gue bilang juga 5 tahun di Spanyol pasti gak gampang kan. Apalagi lu mudah banget kan. Betul. Dan mungkin kalau main di Malaysia maupun ntar gak tau lu lu dimana gitu. Mungkin lebih deket dari Spanyol ya mungkin aja kan. Gak sejauh sana. Gak sejauh sana. Jadi gue bilang aman lah. Yang penting kan disana kita juga untuk kerja keras, cari nafkah, cari prestasi kan. Jadi ketika gue bilang ya, gue selalu berasa kalau ketika gue terlalu nyaman, gue tuh gak pernah maju sebagai pemain sebagai orang. Ketika kita mengalami hal-hal yang susah itu ketika kita lebih improve. Bener kan? Dan mantap, mantap. Mungkin gue mau nanya sedikit. Lu juga pernah main di Spanyol kan? Udah 5 tahun setelah disana dan bakal main di JTT dan di loan ke klub luar negeri. Menurut lu perbedaan sepak bola di luar dan di dalam negeri itu apa sih? Mungkin kalau di Indonesia itu dari segi fasilitasnya ya. Fasilitasnya itu gak sebagus di Eropa atau di luar negeri. Dan liganya disana tuh tertata rapi. Kalau disini mungkin masih agak sedikit. Ya abang tau lah sendiri. Iya, fasilitasnya gak sebagus disana lah ya. Itu kan mendukung banget. Untuk pemain bisa berkembang, bisa improve. Setuju banget. Dan apalagi gue liat fasilitas di JTT ya. Sekarang pun, jaman sekarang itu kita sebagai atlet kita juga butuh recovery. Betul. Butuh fasilitas. Sangat penting. Bener banget. Kita mungkin kerja keras di lapangan. Misalnya di JTT saya bisa ngebayangin banget. Abis kerja keras, bisa ada hot tub, cool tub, ada norma tech. Semua jadi fasilitas recovery. Itu dia. Jadi mungkin jaman sekarang itu pemain bola bisa main lebih lama gara-gara recovery juga kan. Hal-hal sekecil itu yang penting. Penting banget kan. Jadi ya bagus lah. Kalau gitu semoga karirnya Abi lebih lama lagi dan top lah. Top, top. Lo kan pernah cedera lama. Gue juga pernah Abi. Dan buat gue itu lebih susah ya secara psikis daripada fisik ya. Jadi sembuh pun itu 2 tahun, 3 tahun itu gue mainnya jadi takut-takutan gitu. Gak berani trauma-trauma gitu kan. Apalagi gue back, gak berani tackle, gak pernah apa-apa. Jadi gue mungkin mau tau gitu. Gimana sih caranya seorang cari Nabi Manyuni overcome sebenarnya yang sangat sulit dan sangat lama ya prosesnya? Pastinya itu dengan latihan yang rajin ya. Dan karena latihan yang dilakuin kalo apalagi kan Abi lutut di SEL itu latihannya hampir setiap hari sama. Penguatan di lutut-lutut itu kan pasti agak bosen. Ya tentunya dukungan keluarga itu juga sangat penting. Orang-orang sekitar itu men-support dan fisio semua itu dokter men-support. Ya jadinya aku bisa balik lagi ke awal semula itu. Dan mental juga paling penting. Karena di lapangan itu pasti awal-awal kan trauma-trauma. Itu yang harus dihilangin dari kepala kita sih. Tapi lu rasa gak dengan cedera itu lu sekarang lebih kuat dari yang dulu? Iya pasti. Pasti ya? Nah gue juga berasa gitu. Gue berasa mungkin waktu itu takut-takutan mainnya segala. Pas gue bener-bener kayak tahun ini. Pas di SEL itu gue bener-bener berasa kayak biasa lagi gitu. Dan malah lebih kuat. Soalnya secara mental gue lebih berani gitu. Kan lebih kuat. Kalau kita bisa melewatkan obstacle ini gitu, kita bakal lebih baik dari sebelumnya kan. Karena kan ada orang berpikiran kalau udah cedera, ah ini habis lah lu. Pasti kan. Itu ya tergantung diri masing-masing aja dari segi mental kita aja gimana nanggepi. Bener. Dan mungkin gimana ya? Pasti gak ada yang mau cedera. Tapi gue bilang gara-gara cedera lu ini, lu lebih siap lagi main di luar gitu. Soalnya kan kayak lu bilang secara mental itu susah lu main di luar. Tapi lu kalau udah mengalami ini, kayaknya di luar buat lu itu bakal lebih mantap lah. Lebih matang. Kan kita, lu tau lah kita sebagai public figure gitu. Pemain bola itu kan juga public figure. Bukan sekedar di lapangan, tapi kita itu ya agapnya dirolahkan banyak orang gitu. Dan menurut gue sih Abimanyu itu salah satu pemain yang sangat humble ya. Sangat humble dengan kualitas yang dia punya itu sangat humble. Dan apalagi jaman lu sekarang kan mungkin jaman gue itu masih TV atau enggak majalah gitu. Sekarang kan udah ada sosmed lebih gila lagi kan. Lebih gila lagi. Dengan usia yang muda udah bisa bener-bener jadi ikon banget gitu. Jadi menurut lu itu jadi ikon itu apa sih artinya dan apa yang lu harus lakuin dengan suara yang lu punya sekarang? Menurut gue sih ya tentunya membantu anak-anak muda yang bisa punya motivasi besar juga. Untuk meneruskan mimpi-mimpi mereka juga. Dan tetap semangat juga menjalani latihan dengan kondisi apapun. Karena influence yang kita punya ini kan cukup besar ya. Apalagi sepak bola Indonesia ini sangat fanatik. Ya intinya bisa memotivasi mereka lah yang lebih-lebih muda untuk melihat-melihat kita kepada pemain-pemain yang lebih. Benar itu gue setuju banget dan itu bener-bener apa yang Abim lakukan ya. Maksudnya walaupun dia mempunyai kualitas yang luar biasa di lapangan. Tapi gue lihat Abi di luar lapangan itu orangnya juga sangat profesional ya. Rajin latihan di jalur yang bener lah istilahnya. Dan itu buat saya inspirasi lah buat anak-anak muda dan patut dicontoh gitu. Siapa yang mau kayak Abimanyu itu harus melakukan hal-hal bukan di lapangan doang tapi off the field. Mengikuti dia gitu dengan latihan yang rajin, jaga makan, tidur cukup kan. Dan attitude lu gitu loh. Walaupun udah jadi pemain top sekarang pemain di JGT masih membumih banget gitu. Jadi mantep lah gue salut lah. Terima kasih bro ya udah mau menyempatkan waktu sebelum kesana keluar Manila Negeri. Gue doain yang terbaik lah buat lu. Dan gue yakin lu bakal sukses disana. Amin. Dan dengan karir yang sangat panjang lah. Amin. Jadi saya Arturi Rawan. Saya Syahriana Abimanyu. Untuk Atlet for Good. Amin. 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 Amin.